Periode PPKM Luar Jawa-Bali terakhir adalah 24 Agustus sampai dengan 6 September. Dan evaluasi dari kebijakan PPKM yang berlaku adalah sebagai berikut. Tadi arahan Bapak Presiden di dalam beratas, sekali lagi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pandemi belum berakhir dan virus ini tidak mungkin hilang secara total dan kita hanya bisa mengendalikan. Dan masyarakat diminta tetap waspada meski angka kasus turun, namun ini belum merata dan masih bersifat dinamis. Kemudian Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama dan juga diberikan prioritas kepada 5 kabupaten kota di tempat akan diselenggarakannya PON, di mana untuk itu DINKES, TNI, Polri perlu dikerahkan. Di luar daerah yang menyelenggarakan PON, Bapak Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalsel, Kalbar, Sulteng, MTB, Maluku Utara, dan tentunya Papua, yang angkanya masih lebih rendah daripada angka vaksinasi rata-rata nasional. Kemudian kalau dilihat dari segi kasus aktif luar Jawa ini dari 155.519, ini luar Jawa kontribusinya 60% dan kasus aktif di luar Jawa Bali menurun dan penurunan tertinggi di Nusa Tenggara minus 73,76%. Dari segi kesembuhan di luar Jawa Bali 90%, sedikit di bawah nasional yang 92,94%, kemudian kasus kematian di luar Jawa Bali 2,99%, di bawah standar nasional yang sedikit lebih baik yaitu 3,29%. Kalau kita lihat dari Sumatera, kontribusi terhadap kasusnya 14,63%, kesembuhannya 88,87%, fatality rate-nya 3,39%, dan perkembangan kasus aktifnya antara tanggal 9 sampai dengan bulan September ini, tentu ini penurunannya adalah minus 50. Jadi kalau kita bandingkan 9 Agustus sampai 4 September, turunnya adalah 50,69%. Khusus di Nusa Tenggara, kontribusi terhadap kasus secara nasional 2,1%, kesembuhannya di atas nasional 93,83%, tingkat fatality rate-nya di bawah nasional 2,27%, kemudian juga kasus aktifnya 2,18%, dan penurunannya 73,76% dari 9 Agustus sampai dengan 4 September. Kalau kita lihat Kalimantan, kontribusinya ada 8,08%, kemudian kesembuhannya 91,79%, fatality rate-nya sedikit di bawah nasional yaitu 3,11%, nasional 3,29%, dan perkembangan kasusnya turun 64,45%. Demikian pula Sulawesi, kontribusi terhadap nasional terhadap kasusnya adalah 5,46%, kesembuhannya 91,78%, fatality rate-nya adalah 2,55%, kemudian terkait dengan penurunan kasus aktif adalah minus 62,39%. Maluku, Papua, prosentasi kasusnya adalah 1,97%, kesembuhannya di bawah nasional yaitu 82,04%, fatality rate-nya sedikit lebih baik yaitu 1,55%, kemudian kontribusi terhadap nasional di kasus aktifnya 8,6%, dan terjadi penurunan sebesar minus 28,77% itu dari 9 Agustus sampai 4 September. Nah, luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM yaitu pada kabupaten-kota di luar Jawa Bali, yaitu PPKM level 4 diterapkan di 23 kabupaten-kota yang sebelumnya adalah di 34 kabupaten-kota. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah provinsi juga penurunan level telah terjadi. Semula masih ada 7 provinsi dan saat ini yang level 4 tinggal di 2 provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara. Dari PPKM yang ditetapkan di 23 kabupaten-kota, 15 kabupaten-kota dari 34, level 4 ini masih di level 4. Yang sudah turun adalah 19 kabupaten-kota. Namun ada tambahan 8 kabupaten-kota yang dapat peningkatan dari level 3 ke level 4, sehingga total yang diterapkan level 4 adalah 23 kabupaten-kota. Untuk PPKM level 3 diterapkan di 314 kabupaten-kota, di mana ini naik dari sebelumnya di 303 kabupaten-kota, dan PPKM level 2 ini diterapkan pada 49 kabupaten-kota. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, pemerintah memutuskan untuk perpanjangan 7-20 ini di Aceh di 3 kota, yaitu di Banda Aceh, Aceh-Tamiang, Aceh-Besar, Jambi di kota Jambi, Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, kemudian di kota Baru, Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya, Kalimantan Timur di kota Balikpapan, Kutai Karnegara, dan Mahakam Hulu, Kalimantan Utara di kota Tarakan, Bangka Blitung di Bangka, Sulawesi Selatan di Makassar, kemudian juga Sulawesi Tengah di kota Palu dan Poso, Sumatera Barat di kota Padang, kota Medan, kota Sibolga, dan Mandailing Natal, kemudian juga NTT di Kupang, Bolangono, dan Manokwari. Nah terkait dengan kesiapan 5 kabupaten kota untuk penyelenggaraan PON, vaksinasi di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, Kabupaten Kerom, ini lebih baik dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kasus aktif mengalami kenaikan tetapi diindikasikan, 81 persen perlu statusnya diperbaiki setelah 21 hari. Kalau kita lihat kota Jayapura, vaksinasi dosis pertamanya sudah 51 persen, Kabupaten Jawa Yapura 48,39 persen, Mimika 50,60, Merauke 55,58 persen, dan Kerom di 33,73 persen. Nah khusus untuk di luar Jawa juga dicoba aplikasi peduli lindungi untuk kabupaten kota yang telah mencapai 50 persen vaksinasi dosis pertama, yaitu satu di kota Banda Aceh, itu sudah 58,47 persen, kota Jambi 65 persen, kota Kupang 61 persen, Palangka Raya 58 persen, dan Batam 83 persen. Nah peduli lindungi ini digunakan untuk venue check-in di beberapa kegiatan, bahkan itu di mal, di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ataupun masuk dalam kegiatan yang terkait dengan fasilitas-fasilitas umum. Nah selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa bantuan tunai untuk PKL warung ataupun warteg ini kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana 1,2 juta melalui TNI Polri ini akan segera dijalankan dan ini adalah bukan penerima BPUM dan lokasi usaha di PPKM level 3 dan 4. Nah ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap. Nah kemudian terkait dengan program jaring pengaman sosial, ini realisasi insentif, salah satunya kartu prakerja, ini telah dibagikan selama tahun 2021 ke 4,3 juta, dan di batch gelombang ke-19 ini sudah 3,9 juta yang mendaftar dan penerimanya adalah 800 ribu.